Intro Semangat untuk memproduksi sistem senjata secara mandiri di dalam negeri tidak selamanya disertai dengan riset yang komprehensif Riset tersebut diantaranya mencakup bagaimana konsep senjata yang akan dikembangkan bagaimana konsep penggunaan senjata itu dan bagaimana kebutuhan pasar Kebutuhan terhadap riset pendahuluan sangat penting dan mendasar karena kegiatan memproduksi sistem senjata adalah sebuah aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan bukan kegiatan amal yang dilakukan oleh sebuah yayasan Konsep Tank Boat pertama kali diperkenalkan kepada publik pada Bameran Indo Defense 2016 di Jakarta oleh Konsorsium PT Pindad Persero, PT Lundin Industry Invest, dan CMI Defense yang sejak Mei 2019 berganti nama menjadi John Cockrill Tank Boat merupakan Fire Support Vessel untuk beroperasi di kawasan rawa, laut, sungai, dan pantai dengan full mock-up dipajang dalam pameran dua tahunan tersebut Dalam Indonesia Defense 2016, Konsorsium itu dengan percaya diri mempersenjatai mock-upnya dengan meriam CMI 3105 kaliber 105mm Terkait dengan konsep Tank Boat, terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Pertama, konsep senjata Penggunaan boat untuk Riverine Warfare bukan hal baru karena telah digunakan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam US Navy memakai Fast Patrol Craft atau dikenal juga sebagai Swift Boat yang berupasi di pantai Vietnam Selatan serta Sungai Mekong dan anak-anak sungainya guna menghasurkan sasaran-sasaran Vekong Dalam konteks Indonesia, konsep Tank Boat sebagai Fire Support Vessel merupakan hal baru Sejauh ini belum ditemukan adanya kajian konseptual yang komprehensif mengenai kebutuhan Fire Support Vessel sejenis Tank Boat di Indonesia Apakah konsep Tank Boat merupakan konsep yang telah matang? Kalau melihat pada perubahan konsep Tank Boat ketika memasuki tahap produksi dapat diambil kesimpulan awal bahwa konsep tersebut belum matang di atas kertas Ketika diperkenalkan dalam Indo Defense 2016, konsorsium Tank Boat menggadang-gadang meriam 105mm buatan CMI sebagai senjata andalan Namun dalam perkembangannya, kaliber senjata yang akan melengkapi boat ini terus menurun hingga akhirnya menjadi kaliber 30mm saja karena berbagai kalkulasi teknis Kedua, konsep penggunaan senjata Sebagai Fire Support Vessel, Tank Boat dirancang untuk beroperasi pada wilayah rawa, laut, sungai, dan pantai Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai banyak kawasan rawa, laut, sungai, dan pantai namun tidak memiliki pengalaman operasi militer yang banyak di kawasan itu kecuali di Aceh pada era 1998-2005 TNI Angkatan Darat dan Kops Marinir selama ini terus memelihara kempuan operasi rawa, laut, sungai, dan pantai yang pada tingkat TNI Angkatan Darat dimiliki oleh sejumlah satuan tempur infanteri yang mempunyai kualifikasi Raider Sejauh ini TNI Angkatan Darat dan Kops Marinir memiliki peralatan apung yang mendukung pelaksanaan operasi seperti rubber boat yang memiliki dimensi lebih kecil daripada tank boat sekaligus lebih mudah untuk mobilitas karena mudah untuk dibongkar pasang Secara teori tank boat tercakup dalam kemampuan operasi yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat dan Kops Marinir karena kedua satuan memerlukan senjata yang dapat mendukung operasi di wilayah tersebut Apakah untuk operasi di wilayah rawa, laut, sungai, dan pantai kedua satuan memerlukan senjata dengan dimensi tank boat yang memiliki panjang 18 meter dengan displacement 18 ton Dari sini konsep tank boat akan bersaing dengan senjata yang sudah eksis saat ini seperti KMC komando yang dioperasikan oleh TNI Angkatan Darat dan kapal patroli seperti PC-28 dan PC-40 milik TNI Angkatan Laut dengan kata lain terhadap sejumlah boat atau craft yang mempunyai kemampuan serupa dengan tank boat Ketiga, kebutuhan pasar Mengacu pada Blue Book Bapenas baik untuk pinjaman luar negeri maupun pinjaman dalam negeri terdapat kebutuhan boat bagi TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut Namun tidak ada kebutuhan serah khusus untuk tank boat yang diproduksi oleh konsorsium PT Pindad Persiro PT Lundin Industry Invest dan John Cockrill Sampai saat ini TNI Angkatan Laut tidak memberikan prioritas pengadaan senjata sejenis tank boat dan berfokus pada pengadaan kapal patroli seperti PC-28, PC-40 dan KCR-60 Sementara TNI Angkatan Darat pun belum terlihat sinyal memerlukan tank boat sebagai fire support vessel karena pembangunan kekuatan matra ini diarahkan pada berbagai jenis senjata yang beroperasi di darat Pasar tank boat memang harus disiptakan Namun hal demikian tidak mudah karena akan bersaing dengan beberapa senjata yang sudah ada Secara umum tank boat yang dipersenjatai dengan senjata kelebar 30mm tidak memiliki keunggulan kompetitif terhadap senjata serupa seperti KMC Komando, PC-28 dan PC-40 untuk beroperasi di laut dan pantai Sedangkan untuk beroperasi di sungai dan rawa, boat atau craft lainnya nampaknya lebih tepat dibandingkan tank boat Pertanyaannya adalah bagaimana produsen tank boat menempatkan produknya di tengah kemampuan serupa yang dapat dilaksanakan oleh aset-aset yang sudah dimiliki oleh TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut Apakah tank ini mampu mengisi kebutuhan alutsisa TNI? Sobat semua, berikan pendapat Anda di kolom komentar Terima kasih telah menonton!